Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan Orang ngaramkan judi gitu Barang dikasih tahu Tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya Kalau anaknya yang menang ya seneng Meskipun itu guyonan Tapi saya punya padanan itu dalam kitab khikam Nabi Ibrahim itu khalilur rahman Tentu bencinya minta ampun Sama yang namanya maksiat Suatu saat beliau diterbangkan di alam Malakut Itu kalau di khikam saya Halaman 15 juga Saya masih ingat betul Mungkin kalau anda beda halaman Karena beda citaan Setelah diterbangkan di alam Malakut Diperlihatkan sama Allah Ada orang bezina Ada orang syaribul khomri Ada orang mabuk Ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim Bagaimana pendapat Kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat Kata Nabi Ibrahim Ya Allah habisi saja mereka Mereka hidup di bumi engkau Makan rezeki engkau Kemudian mereka datuat sama engkau Sehingga cerita di fase itu Saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin Sampai sekian peristiwa Mungkin tiga atau empat Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu Kemudian beliau diminta Menyembelih anaknya Ini versi kitab khikam Memang versinya banyak tentang Kenapa Nabi Ibrahim disuruh Menyembelih anaknya Ketika mau menyeembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu Hua samrotufu adi Anak saya ini buah hati saya Kenapa engkau suruh Menyembelih Terus kata Allah Apa kamu tidak ingat Ketika Kamu sangkat di alam malakut Kemudian kamu usul Bunuh-bunuh Saya tidak mempertimbangkan Usul anda Tapi kenapa sekarang Saya merintahkan kamu mikir Ya karena ini anak saya Ya Allah Terus kata Allah Rumah yang saya ngung Sembukkan mata ini Gak gawean Kau sing gawe Kau enak Usul mata ini Saya yang bikin Kemudian anda enak aja Usul membunuh Semenjak itu Nabi Ibrahim itu Di eranya itu Ashwakunas Orang paling sayang Sama manusia Karena kadang kita keras Itu ya Kebetulan itu Tidak anak kita Tidak keluarga kita Corak orang Jawa itu Kan gitu ya Kalau ada Perempuan Terus macak yang macam-macam Pakai sepeda montor cowok Terus wah itu luput suwok Semoga-moga gini Tapi setelah dikasih tahu Ini kok ponak nih jenengan Semoga-moga selamat Jadi jadangan Jangan kemarin Pak ahli mahasis itu Kebetulan itu Tidak keluarga kita Kalau keluarga kita Yang pernah salah Daripada kita Semangat kita Mintakan maaf Jangan-jangan kita Didikte hukum sosial Jadi orang yang salah Kebetulan itu Orang yang Menservis kita Atau keluarga kita Atau orang dekat kita Jangan-jangan Semangat kita Mintakan ampun Tapi kalau sama orang lain Kebetulan musuh kita Kita semangatnya Minta itu Kena adab Nah ini yang Tidak boleh dalam Islam Islam mengajarkan Niru Rasulullah S.A.W Nabi itu Rahmatal Lil'alami Bahkan kemarin Saya ngaji virtual Sama beberapa Habib Ada Habib Ali Al-Jufri Dari Ada Habib Alwi dari Kuitang Ada Habib Nabil Al-Musawa Dari sekian Habib itu Saya masih ingat Di antaranya Yang didawahkan Rahmatan Alamin itu Ketika Nabi Adhahu Kaumuh Disakiti oleh Kaumnya Dan itu Mereka masih Kafir semua Itu mereka Dapat doanya Nabi Allah Mahdi Kaumih Fa'indahum Layaklamun Kayak apa Baiknya Nabi Orang yang Menyakiti Yang melukai Tapi Nabi masih berdoa Mahdi Kaumih Fa'indahum Layaklamun Seidina Umar Dapat doanya Nabi itu Ya khina Kana kafiran Ketika masih Kafir Didoakan Allah Ma'isil Islam Di Umar Itu ketika Masih kafir Itu pelajaran Bagi kita Bahwa Yang sedang Tidak cocok Pun itu Berdapat doa Kita Ya ya doa Supaya kondisi kita Baik Hari Karena agama ini Saya berkali-kali Bilang Limangka Nayar Jawah Awal Yomel Akhir Agama ini Diberuntukkan Bagi yang selalu Punya harapan Pada Allah Saya cerita Mukhasabah ini Tentang Hubungan kita Dengan Allah Di Indonesia Itu banyak Orang Fasek Banyak orang Nakal Dimana-mana Orang nakal Itu Mayoritas Ini berkahnya Harapan Mungkin Saya kira Nakal Mungkin Saya kira Sholat Mungkin Sekarang Belum Sahok Belum Dermawan Suatu saat Dermawan Barokanya Itu Kefasek Ini diakib Sementara Sedang Fasek Sedang Tidak Benar Karena Kiyai-kiyai Kita Para guru-guru Kita Para Habae Utamanya Itu Mesti Bilang Semoga Husnul Khotimah Nah Barokanya Doa Itu Semoga Husnul Khotimah Menjadikan Satu pola Sosial Yang Sedang Fasek Ini Masih Diharapkan Jadi Lebih Baik Jadi Lebih Sehingga Kita Tidak Ngambil Sikap Ekstrim Yang Ingin Menghabisi Atau Ingin Mengadili Tidak Karena Selalu Kita Punya Harapan Punya Harapan Dan Agama Ini Limang K Bayangkan Itu Kalau Yang Nakal Itu Anak Kamu Pasti Kamu Tidak Ingin Langsung Adab Dapat Apa Padahal Kita Semua Jadi Tokoh Ini Abul Kuli Bapak Dari Semuanya Sehingga Ketika Rasulullah Sallallahu Jalan 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 Kemudian Melihat Perempuan Sedang Menyalakan Api Kalau Apinya Mati Ditiyup Anaknya Dijauhkan Nanti Kalau Sudah Jauh Dari Api Anaknya Digidong Lagi Terkata Rasulullah Matur Ke Semua Sohabat Apa Kamu Berpendapat Bahwa Perempuan Ini Akan Melemparkan Anaknya Keneraka Tidak Ya Rasulullah Tidak Akan Seorang Ibu Melemparkan Anaknya Ke Api Terus Kata Rasulullah Allahu Arham Min Hadih Bi Wala Jihah Allah Lebih Rahman Lebih Rahim Dibanding Orang Tua Ini Kepada Anaknya Ini Yang Harus Kita Kenalkan Terus Kita Kampanyakan Terus Supaya Orang Hubungannya Dengan Allah Itu Nyaman Asik Sehingga Dengan Demikian Selalu Ada Harapan Bahwa Yang Sedang Nakal Ini Suatu Saat Toba Kita Tidak Boleh Menghukumi Pasti Begini Pasti Gini Itu Tidak Wilayah Kita Itu Juga Yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Secara Lahir Nabi Itu Tidak Berkenan Sama Wahsy Karena Wahsy Itu Salah Fatal Membunuh Ahab Nasila Rasulullah Yaitu Membunuh Syed Hamzah Ketika Wahsy Tobat Nabi Terima Tobat Dan Dan Ketika Beliau Dengan Basah Riyah Nggak Siap Ketemu Wahsy Karena Harus Ingat Syed Hamzah Basah Itu Rutin Oke Kamu Iman Satu Rutin Tapi Jangan Sering Ketemu Saya Karena Kalau Ketemu Kamu Saya Masih Ingat Sama Paman Saya Syed Hamzah Kita Bisa Melola Seperti Itu Kita Tidak Cocok Sama Orang Bagaimanapun Mereka Umat Rasulullah Rasulullah Kita Tetap Mencintai Mereka Misalnya Kalau Beda Agama Mereka Sama Orang Indonesia Kita Mencintai Mereka Atas Nama Warga Indonesia Tapi Kalau Misalnya Potongannya Ura Cocok Beda Kultur Bawaannya Itu Mangkel Nocor Jawa Ya Bisa Di Ilmu Jangan Ketemu Sudah Cocok Ketemu Nyari Solusi Raya Sudah Kalau Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Dan Itu Kita Bisa Memanage Seperti Itu Bisa Saya Berkali Cerita Tentang Imam Syafi'i Kalau Dikasih Tahu Ya Abba Abdillah Pakilannya Imam Syafi'i Tetangga Anda Ini Ternyata Banyak Yang Tidak Senang Anda Jawabnya Beliau Senang Ya Bagus Kalau Tidak Utang Saya Gara 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 Sama Senang Aku Ngatur Aku Ini Mungkin Sama Senang Kan Enak Jadi Hidup Itu Diakib Hebi Kalau Senang Ya Teman Silatur Rahim Kalau Gak Senang Gak Bakal Utang Baru Kairah Senang Itu Gak Ganggu Jadi Dulu Orang Bisa Ngelola Senang Gak Senang Itu Bisa Karena Ada Kearifan Kearifan Hubungan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Hidupnya Selesai Karena Mereka Sibuk Dengan Allah Makanya Kata Ulama Kamu Jangan Melihat Manusia Prilakunya Tapi Kamu Juga Harus Ingat Yang Gerakkan Semua Itu Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Demikian Kita Farah Kita Senang Makanya Nabi Kalau Ngutus Anas Bin Malik Kemudian Kesampean Yang Diinginkan Karena Anas Main Ketika Garwa-garwani Nabi Agak Tersinggung Nabi Andikan Allah Menghendaki Yang Saya Ingin Kesampean Pasti Itu Kesampean Jadi Dianggap Kegagalan Anas Yang Manggil Yang Dituji Nabi Itu Ya Kesampean Ya Sidi Nali Lebih Parah Lagi Yang Dialamin Itu Dalam Dalam Beliau Kalau Dipanggil Cepet Kesana Ketika Ditanya Kenapa Kamu Tak Panggil Cepet Kesayan Amin Tuk Kubat Karena Aku Tahu Orang Baik Orang Baik Itu Pemaaf Jadi Makanya Orang Orang Soleh Bodhan Bodhan Makanya Sekarang Kalau Kakean Husnudan Sering Dibodoh Abdul Bin Umar Itu Masyur Kalau Ada Budhanya Serang Solat Dimerdekakan Akhirnya Tidak Solat Purak Purak Solat Akhirnya Juga Dimerdekakan Ketika Ditanya Kenapa Engkau Merdekakan Padahal Mereka Solat Menipu Engkau Kata Pembisik Pembisik Dia Nipu Atas Nama Allah Berarti Saya Tertipu Atas Nama Allah Tidak Masalah Kita Men Sifat Allah Tidak Pemaaf Jangan Kamu Tidak Fair Untuk Diri Kamu Sifat Allah Ghofer Pada Orang Lain Allah Kamu Sifat Jadi Allah Kamu Atur Jadi Allah Allah Itu Apa Kalau Pada Saya Ghofer Kalau Pada Musuh Saya Sat Itu Tidak Fair Kalau Anda Punya Harapan Kepada Allah Karena Allah Sebenarnya Allah Pada Musuh Kita Bisa Saja Allah Ghofer Bisa Saja Allah Rahman Sehingga Kita Melihat Orang Lain Yang Kita Tidak Cocok Itu Enteng Saja Itu Min Umati Rasulillah Sing Tanah Luhu Syafa'atu Tanah Luhu Sa'atu Rahmati Tanah Luhu Fair Jangan Dengan Kita Kayak Mesti Dapat Rahmat Jangan Orang Lain Kayak Allah Pasti Sadidul Iqam Itu Tidak Boleh Sehingga Ketika Ada Orang Badui Sehingga Cerita Orang Badui Ini Kencing Di Medjid Semua Sahabat Membentak Dia Yang Enggak Bentak Hanya Nabi Sangking Mangkalnya Orang Ini Karena Semua Sahabat Bentak Kecuali Nabi Setelah Dibenarin Nabi Nabi Nyuruh Subwa Ali Dan Min Main Setelah Disucikan Medjid Dia Berdoa Keras Allah Marham Muhammad Ya Allah Yang Dapat Rahman Hanya Saya Dan Nabi Muhammad Yang Lain Jangan Karena Yang Lain Jengkelin Gitu Saya Dimarah Marah Jadi Kalau Kamu Doa Terbatas Seperti Orang Bedui Seperti Orang Nabi Apa Kata Nabi Allah Yang Rahman Luas Menjadi Kamu Sempitkan Karena Kamu Mau Atur Allah Hanya Rahman Pada Indonesian Power Pada NO Pada Kita Yang Orang Lain Gak Perlu Dapat Itu Kan Kasian Islam Karena Islam Terus Gak Dimiliki Semua Orang Allah Gak Dimiliki Semua Orang Rasulullah Gak Dimiliki Semua Orang Karena Di PNU Di PNU Gak Boleh Seperti Gak Boleh Mempersempit Rat Yang Rahman Lu 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 Semoga Etika Ini Kita Pakai Di Indonesia Yang Sedang Fasai Kita Harapkan Lebih Baik Yang Sedang Gak Dapat Hidayah Kita Doakan Dapat Hidayah Masyur Kan Makanya Tadi Saya Mohon Habib Ali Habib Ahmad Supaya Tetap Mahalul Qiyam Tabaruk Sama Habib Ali Di Antara Doa Doa Di Sim Tudurur Masyur Nabi Tugas Tugas Memintakan Ampun Yang Sedang Salah Ini Cobalah Jadi Etika Kita Mukhasabah Kita Jadi Mukhasabah Itu Cara Berpikir Kita Set Kita Pikir Ulang Ternyata Semangatnya Seorang Nabi Semangatnya Memintakan Ampun Orang Al-Tafsir Tahu Semua Kalau Nabi Tidak Mungkin Dusa Jadi Khitab Nabi Wawri Dabihi Umatu Khitab Nabi Tapi Yang Dimaksud Itu Umatnya Karena Nabi Tidak Akan Ngalami Dambun Tidak 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 Kadang Kadang Kita Ini Kalau Orang Lain Salah Semangat Kalau Di Perusahaan Ada Temen Salah Apalagi Mereka Salah Seneng Barokanya Salah Bisa Ganti Kalau Mungkin Di Dunia Tokoh Juga Barokanya Ada Tokoh Salah Kita Jadi Populer Sendiri Tidak Boleh Seperti Latihan Kita Jadi Hidup Nabi Itu Kalau Resep Jadi Wali Itu Kata Nabi Gampang Kata Nabi Kalau Kamu Ingin Disenangin Allah Ya Sudah Kalau Kamu Asbahta Amseta Gini Gini Perasaan Kamu Kata Nabi Jangan Punya Perasaan Hil Sama Orang Muslimin Itu Sudah Makanya Nabi Ngertikan Ada Yang Baca Seseorang Jangan Jangan Melaporkan Ke Saya Tentang Salah Yang Lain Fain Nih Akhruju Ilaikum Wa Anas Salimus Sudri Karena Saya Ingin Ketemu Sampaian Semua Dalam Keadaan Salimus Sudri Tidak Punya Perasaan Bapak Karena Kalau Nurutin Pembisik Nurutin Informasi Itu Ya Repot Karena Orang Pasti Sepihar Ada Kiai Yang Top Datang Kampung 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 Kata Sudut Pandang Makanya Saya Sering Bilang Akal Kita Ini Cukup Untuk Mentastik Rasulillah Sallallahu Aliyah Meskipun Perasaan Kita Kadang Orang Jawa Itu Beda Saya Berkali Kali Bilang Sama Peneliti Dari Jogja Kenapa Sikus Para Nabi Poligam Istrinya Banyak Nabi Dawud Katanya Itu Berapa Nabi Suleman Malah Jumlahnya Tidak Terbatas Nabi Muhammad Paling Sedikit Saya Tanya Gini Perempuan Itu Orang Lemah Jadi Kalau Nolong Orang Satu Gimana Baik Kalau Nolong Orang Dua Ya Lebih Baik Ya Sudah Kira Kira Seperti Itu Paling Akal Kita Masih Tahu Kalau Orang Baik Itu Kan Mesti Baik Nolong Orang Satu Baik Nolong Orang 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 Satu Tapi Kalau Orang Tidak Baik Satu Saja Kamu Terlantarin Kamu Miskin Kamu Ya Tinggal Ukur Kan Kalau Orang Baik Nambah Baik Tapi Kalau Orang Buruk Nambah Buruk Itu Akal Akal Kita Bisa Menganalisis Kenapa Nekah Ada Yang Poligami Ada Yang Sudah Ukur Saja Diri Kamu Misalnya Saya Keriting Rabi Terus Memperbanyak Orang Orang Perlakunya Tok Rai Jadi Lek Tapi Aku Gwanteng Alim Gwanteng Suka Anak Gwanteng Berhubung Seolah Alisu Warga Kabe Mertua Bangga Karena Karir Kamu Meyakinkan Ini Mertua Kamu Agak Bangga Mau Nambah Ipar Gak Bangga Mertua Gak Bangga Desa Kamu Yang Kamu Wai Juga Beda Dengan Nabi Ketika Nekah Juwairiyah Itu Itu Juga Ada Pernikahan Sebarukan Nabi Dengan Juwair Itu Azharu Rasulillah Disitu Habis Perang Banyak Tawanan Gara Gara Jadi Bisanya Nabi Langsung Dibebaskan Semua Karena Azharu Rasulillah Sekarang Bisanya Kanjeng Nabi Dulu Abu Sofyan Memangkalnya Bukan Main Sama Nabi Gara Gara Putrinya Dinekah Terus Langsung Jadi Kalau Kamu Kan Nekah Nekah Satu Nekah Lagi Satu Kampung Musuh Karena Istri Pertama Cemburu Yang Kedua Agak Bangga Wah Itu Selesai Itu Dunia Wal Akhir Maksud Saya Analisis Islam Itu Harus Pakai Akal Dan Akal Yang Dipakai Ini Saya Bawa Kitab Isya Adalah Pikiran Pikiran Para Ulama Makanya Ngetikan Imam Musyali Ketika Ditanya Fakai Fabi Muslimin Fasikin As Woh Fijami Am Kalau Ketemu Orang Fasik Orang Islam Lebih Fasik Perlakunya Tidak Ada Yang Benar Kata Imam Musyali Jawabnya Lucu Aneh Mamin Muslimin Illaw Islam To'ah Tidak Ada Orang Islam Kecuali Dia Mau Islam Membenarkan Allah Dan Rasul Sudah To'ah Dia Kok Kamu Tidak Bisa Melihat To'ah Dia Dia Pikir Ini Pemabok Ini Tukang Apa Tapi Kata Imam Sebenarnya Kamu Masih Bisa Berpikir Positif Mamin Muslimin Illaw Islam To'ah Tidak Ada Seseorang Islam Ketika Dia Milih Islam Itu Pasti Ada To'ah Yaitu Tasdek Pada Allah Dan Tasdek Kepada Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Jadi Dengan Pola Seperti Itu Maka Di Antara Guru-guru Kita Yang Modern Di era Mbah Maimon Di sini Ada Habib Ahmad Habib Salim Usair Yang Sering Dibaca Beliau Adalah Ada Orang Munajat Sama Allah Ini Cerita Munajat Itu Orang Itu Ngertikan Gini Ya Allah Saya Mukhtik Saya Orang Yang Salah Saya Orang Yang Dosa Saya Sering Maksiat Tapi Engkau Ya Allah Engkau Ghofir Pemaaf Engkau Rohim Maha Pengasih Engkau Afin Yang mudah Memaafkan Kata orang ini Ya Agak kurang ajar Tapi Sangking Senengnya Sama Allah Ya Gini Saja Ya Allah Sifat Engkau Diadu Dengan Sifat Saya Engkau Tuhan Engkau Tidak Boleh Kalah Dan Engkau Pasti Pemenangnya Jadi Ada Orang Rayu Allah Dengan Cara Seperti Itu Saya Ini Manusia Salah Saya Banyak Engkau Ampunannya Banyak Engkau Tuhan Engkau Tidak Boleh Ampunan Anda Ampunan Engkau Kalah Dengan Salah Saya Tidak Boleh Tuhan Kalah Jadi Untuk Supaya Orang Punya Harapan Banyak Juga Wali-wali Yang Jatap Ketika Datang Kekam Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Itu Kalau Dungu Agak Kacau Sebetulnya Cara Ya Allah Engkau Punya Dua Pilihan Jika Engkau Menjadikan Saya Sholeh Surah Habibu Yang Senang Kekasih Yaitu Rasulullah Sallallahu Wali Sallallahu Jika Engkau Menjadikan Fasek Surah Adhubu Yang Senang Setan Mau Menyenangkan Kekasih Menyenangkan Musuh Menyenangkan Menyenangkan Bebas Memilih Allah Senang Menyenangkan Kekasih Jadi Intinya Allah Dipacar Untuk Menjadikan Dia Orang Sholeh Jadi Kemarin Itu Bersi Yang Kesini Sama Habib Ahmad Saya Pertama Engkau Lama Habib Ahmad Ini Gimana Orang Tahunya Saya Dekat Ini Kayak Duanya Wali Yang Tadi Engkau Pilihan Engkau Ada Pilihan Jadi Saya Mohon Mohasabah Itu Dimulai Cara Berpikir Makanya Disini Sebetulnya Tek Ini Supaya Dapat Barokahnya Ihya Ini Kitab Yang Disenangi Para Haba'e Para Ulama Sebetulnya Tek Di Mohasabah Itu Redaksinya Gini Yang Engkap Jadi Ada Kata Wazinu Jadi Ukur Perilaku Anda Ini Diukur Ditakar Misalnya Kita Sebagai Suami Kan Punya Hal Hal Yang Kita Tidak Ideal Corong Jowos Mesti Pesek Corong Rizki Sepas Pas Dan Kita Juga Kalau Makanya Agak Boleh Tanya Istri Begini Apa Saat Cinta Pertama Anda Pasti Anda Kecewa Orang Jadi Istri Hanya Korban Terakhir Sudah Karena Orang Kalau Ngelamar Kemana Mana Gak Jadi Istri Pasti Korban Terakhir Jarang Istri Pilihan Pertama Jarang Ayo Semua Yang Nekah Rata Rata Itu Pilihan Anda Pertama Dari Sekian Ditolak Dimana Mana Terus Ya Permuan Terakhir Kamu Juga Korban Terakhir Itu Wali-wali Dulu Kalau Ngandani Kita Sederhana Antal Ini Masyur Diceritakan Habib Zain Bin Semit Dalam Kitab Alman Hajus Sawi Antalam Tajit Min Nafsika Kul Lama Turit Fakai Faturi Dumin Ghiri Kul Lama Turit Kamu Yang Ingin Ideal Saja Kamu Tidak Menemukan Pada Diri Kamu Untuk Menjadi Ideal Kamu Kan Ingin Ganteng Ingin Punya Uang Banyak Ingin Berilaku Anda Sempurna Anda Saja Yang Punya Keinginan Tidak Bisa Mewujudkan Keinginan Anda Sendiri Fakai Faturi Dumin Hoyri Kam Turit Jadi Antalam Tajit Min Nafsika Kul Lama Turit Fakai Faturi Dumin Hoyri Kul Lama Turit Kamu Yang Punya Keinginan Saja Misalnya Saya Ingin Punya Uang Banyak Berilaku Saya Selalu Benar Gak Pernah Salah Saya Ingin Saja Dengan Diri Saya Gak Bisa Untuk Benar Terus Kok Kamu Berharap Orang Lain Selalu Benar Jadi Antalam Tajit Ya Sama Kalau Kamu Menuntut Istri Kamu Itu Ramah Neriman Apa Kamu Neriman Sama Wajah Istri Anda Itu Kamu Polah Neng Dinti Jajaki Sana Jajaki Sini Kamu Sendiri Tak Tona Jadi Itu Nasikat Yang Luar Biasa Antalam Tajit Min Nafsika Kullama Turit Fakif Faturit Tumin Whirika Kullama Turit Kamu Mau Menghormati Semua Orang Tidak Mau Kemudian Anda Berharap Semua Orang Menghormati Kamu Kamu Udah Ingin Kan Orang Lain Semua Menghujat Kamu Sementara Kamu Enak Aja Menghujat Orang Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam Luar Biasa Ketika Bikin Kaedah Sosial Jadi Ukuran Iman Sederhana Kalau Sesuatu Baik Nyaman Bagi Anda Bayangkan Itu Pada Teman Anda Misalnya Anda Bangun Tidur Bangun Tidur Sudah Aca-acaan Tidak Punya Uang Utang Jatuh Tempoh Kan Tidak Ingin Ketemu Orang Kamu Jangan Pertamu Ke Jenis Ini Karena Kamu Yang Alami Juga Tidak Siap Ketemu Orang Dulu Teman Saya Ketika Saya Kaya Sering Main Ke Saya Miskin Mereka Dodak Main Ke Saya Kata Habib Bagus Itu Bagus Coba Kalau Kamu Kaya Teman Kamu Main Kamu Gaya Di rumah Ada Makanan Bisa Hormat Kamu Setelah Kamu Miskin Jadi Buruh Manol Di Pasar Atau Buruh Bikin Botol Teman Kamu Datang Malu Enggak Mendingan Datang Akhirnya Alhamdulillah Dulu Teman Kita Datang Kita Ada Alpat Cantik Rumah Bagus Kita Miskin Buruhnya Orang Pas Dibentak Teman Kamu Datang Milih Datang Kalau Setelah Kamu Jatuh Tidak Jadi Baru Kanya Ilmu Itu Terus Tapi Kadang Kadang Orang Miskin Teman Tidak Kasih Kesini Kalau Kamu Sudah Jatuh Teman Kamu Jadi Tonton Ya Mulai Sekarang Cara Berpikir Itu Dirubah Dulu Yang Namanya Kiyai Itu Kalau Diundang Orang Itu Agak Seneng Semenjak Saya Agak Rubah Ngundang Kiyai Ngatur Kiyai Itu Haram Haram Ya Lumayan Sekarang Sudah Mulai Agak Beretika Dulu Itu Ngundang Tanggal Ditentukan Jam Nggak Mikir Apa Kiyai Saat Itu Nganggur Enggak Punya Wadifah Enggak Dia Milih Tanggal Yang Dia Nganggur Tersinggung Yang Monggo Botan Gmonggo Jadi Saya Mohon Supaya Tadi Saya Matur Ke Habib Ahmad Jadi Untuk Orang Merasa Ikut Sunnah Rasul Itu Gampang Sekali Kata Sayyid Muhammad Dulu Nabi Berpakaian Ala Daerah Kalau Mikot Ya Pakai Mikot Baladih Karena Nabi Orang Medina Dan Beliau Berdomisili Di Medina Misalnya Mikot Dari Bir Ali Kalau Anda Orang Kawasan Artinya Apa Kamu Ngambil Mikot Karena Nabi Mikot Misalnya Dari Bir Ali Bukan Berarti Kamu Seperti Nabi Di Bir Ali Kamu Orang Mekah Kamu Orang Tan Em Orang Ya Harus Dari Mikot Baladih Sama Makanya Di Fekih Fekih Itu Kalau Tahnik Anak Nabi Orang Arab Halawiyat Ya Kurma Ya Kurma Kalau Orang Jawa Sedekan Semua Podo Podo Ya Podo Podo Manis Jadi Ini Tabarok Sama Sayyid Muhammad Ini Ada Murid Beliau Habib Ahmad Sahabat Jaya Supaya Orang Itu Merasa Ikut Nabi Itu Gampang Sekali Ini Sahabat Jaya Di Halaman Tadi Disaksikan Habib Ahmad 433 Di Kitab Apa Man Hajus Salaf Fifah Min Nusus Itu Kata Sayyid Muhammad Wa kanat sunnatu rasulillah anna huyat amu Mayajiduhu Fi Arti Wayalbasu Mayajiduhu Wayarkabu Mayajiduhu Mima Abahu Tala Faman Istamala Mayajiduhu Fi Arti Fawa Al-Muttabik Lis Sunnah Kamak Nau Hajjal Veta Min Madinati Faman Hajjal Veta Madinati Nafsih Fawa Al-Muttabik Lis Sunnah Wa Ilam Takun Hidil Madinat Tutilka Jadi Intinya Misalnya Nabi Dulu Itu Ngasih Sodakoh Kok pakai Rupiah Dulu Dinarnya Nabi Ada tulisannya Bank Indonesia Kamu Ada tulisannya Bank Ya Tidak ada Seperti itu Misalnya Nabi Sodakoh Pakai Tamer Atau Pakai Al-Aqid Ya Kita Pakai Beras Pakai Apa Supaya Orang Itu Bahwa Rasulullah Milik Kafat Al-Lindas Milik Semuanya Sehingga Merasa Kesunahan Nabi Itu Ya Semuanya Makanya Dulu Bahman Kalau Motivasi Saya Supaya Bombong Kalau orang Jawa Bilang Bombong Uang Jawa Mesti Uang Alim Beliau Menyantaukan Mbak Fatal Senori Mbak Ihsan Jambes Itu Bisa Ngarang-ngarang Kitab Luar biasa Padahal Beliau Bukan Orang Arab Imam Sibawah Itu Orang Persia Imam Wuzeli Orang Tos Itu Juga Ikut Persia Kata Imam Uang Sengor Arab Mesti Untuk Jatah Alim Karena Nabi Itu Diutus Ke Fatal Linnas Karena Nabi Statusnya Itu Ke Fatal Linnas Jadi Kita Harus Bangga Sebagai Muslim Sebagai Orang Indonesia Karena Misalnya Wali Kutub Dulu Terkenalnya Hanya Ada Di Yaman Di Mana Ternyata Pernah Ada Juga Di Indonesia Seperti Habib Abu Bakar Sekar Kersi Jadi Kiarnya Tetap Orang Indonesia Meskipun Beliau Zurya Rasul Sudah Orang Orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sentudur Juga Dapat Alawin Banyak Dari Sadatinal Alawin Jadi Saya Mohon Barokahnya Ngaji Seperti Ini Melihat Orang Lain Itu Gampang Bayangkan Itu Kalau Anak Kamu Nanti Kalau Enggak Percaya Lihat Di Hikam Nomor 15 Di Kitab Saya Disitu Dijelaskan Hikam Jangan Semangat Anda Pada Orang Yang Maksiat Pada Orang Yang Keliru Supaya Dihukum Karena Kebetulan Pembantu Mecahkan Piring Terus Dimari Majikanya Pasti Itu Bantunya Nggak Cantik Kok Bisa Andekan Cantik Dan Kamu Senang Mecah Piring Satu Ternyata Ngamuknya Itu Karena Mecahkan Piring Apa Karena Plus Nggak Cantik Coba Paralel Lagi Kamu Marah Sama Orang Maksiat Karena Maksiat Karena Plus Itu Anak Anda Bayangkan Kali Itu Anak Anda Itu Hebatnya Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Kita Yang Salah Pun Kadung Umatnya Nabi Tetap Ngasih Fasilitas Shafa'ati Li Ahlil Kabair Min Umat Kayak Apa Baiknya Nabi Nggak Ikut Maksiat Tapi Ikut Masilitasi Ngasih Shafa'at Kalau Li Ahlil Ibadah Kan Wajar Nabi Ya Karena Tadi Logika Yang Dibangun Rasulullah Logika Yang Luar Biasa Kita Semangat Orang Lain Kena Hukuman Itu Karena Kita Tidak Punya Rohfah Tidak Punya Rohmah Coba Kalau Rasulullah Yang Bil Mu'mininah Semangat Itu Mendoakan Supaya Mendoakan Diampuni Dan Itu juga Yang Diberintahkan Allah S.W.T Semoga Semoga Barokah Ngaji Ini Barokah Habib Ahmad Barokah Semua Kita Berjanji Semuanya Barokah Ikhya Barokah Sayyid Muhammad Barokah Guru Kita Semua Mbah Maimun Bapak Saya Kita Ini Ikuti Man Hac Saya Sering Didawi Mbah Mun Kenapa Ihdinas Sirot Mustaqim Bukan Sirot Bukan Jalan Engkau Ya Allah Karena Allah Itu Tidak Bisa Kamu Tiru Allah Itu Tidak Tidur Tidak Makan Tidak Kesel Tidak Capek Yang Bisa Ditiru Sirot Al-Latina An-Am Ta'alihim Yang Bisa Ditiru Manusia Ya Niru Manusia Karena Allah Itu Tidak Bisa Ditiru Makanya Sirot Mustaqim Sirot Al-Latina Yang Niru Siapa Niru Guru Guru Kita Termasuk Niru Cara Pandang Jadi Misalnya Ada orang Awam Di rumah Itu Hanya Delok Reng Delok Tikus Liwa Itu Kan Kayak Nganggur Korah Tahajud Malah Delok Reng Lihatnya Jangan Gitu Dia Di rumah Tidak Dugem Tidak Kemana Dia Berarti Malam Itu Tidak Nyopet Tidak Garong Tidak Ketempat Masih Susah Susah Apa Jadi Jangan Lihat Namanya Orang Begitu Tidak 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 Susah Apa Kamu Bilang Dia Juga Meninggalkan Maksia Dan Tarkul Maksia Itu Ibadah Supaya Orang Gampang Laku Seludhan Sama Orang Muslim Orang Mu'min Orang Yang Luar Biasa Di Mata Allah Orang Yang Luar Biasa Kayak Tadi Imam Muzali Kalau Saat Ketemu Orang Muslim Kemudian Dia Tidak Pernah Baik Gimana Tidak Ada Orang Islam Ketika Dia Mentasdekan Allah Dan Rasulullah Berarti Dia Juga Punya Toat Ini Latihan Saja Habib Ahmad Kalau Cerita Secara Akademik Saya Punya Kitab Saya Baca Dan Alhamdulillah Kita Faham Barokannya Para Guru Dan Supaya Terbiasa Sebaik Baik Ibadah Husnud Nib Allah Soal Tidak Cocok Di Ilmu Tadi Namanya Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Seperti Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Karena Sangat Mencintai Syed Hamzah Ketemu Orang Yang Pernah Begitu Sama Syed Hamzah Beliau Secara Bahasa Profesional Kalau Beliau Seorang Nabi Menerima Tobat Siap Diterima Saya Meskipun Dengan Abe Tidak Cocok Karena Dia Begini Sama Dia Mencintai Rasulullah Ya Kita Hurma Soal Tidak Cocok Dimanaj Tadi Zeruh Hibban Tas Tid Hibban Kalau Tidak Cocok Jangan Sering Ketemu Bawaan Nek Semuanya Itu Di Ilmohan Makanya Maka Ma'ruf Al-Qurfi Ada Yang Baca Al-Kharki Karena Semangat Mencintai Siapapun Satu Hari Sering Baca Umar Hamzah Muhammad 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 Itu Pasti Termasuk Wali Abdal Maksudnya Semangat Mencintai Dia Dilatih Misalnya Indonesia Power Atau PLN Ada PLN Itu Kayak Apa Orang Tidak Bisa Aktivitas Barukahnya Ada PLN Barukahnya Jasanya Kita Sadar Tidak Semua Kebaikan Kita Ini Memenuhi Keinginan Orang Banyak Orang Banyak Ingin Restrik Ingin Saluran Apa Dan Itu Kadang Yang Mewujudkan Orang Lain Atau Kelompok Lain Ya Karena Itu Manfaat Ke Orang Lain Kita Doakan Sehingga Kita Terbiasalah Ngakui Orang Seperti Semangatnya Rasulullah Sallallahu Waduh Semuanya Itu Didoakan Semuanya Diinginkan Kebaikannya Bahkan Nabi Tidak Putus Asa Sampai Di Akhirat Ketika Nabi Lain Sudah Putus Asa Karena Sudah Akhirat Sampai Dimintai Safaat Semuanya Bilang Nafsi Nafsi Karena Merasa Semuanya Enggak Menyanyali Di depan Allah Karena Ini Sudah Akhirat Sudah Finis Tapi Rasulullah Analah Ya Sudah Saya Sanggup Men Safaati Kalian Terus Kata Nabi Saya Mendatangi Aras Kemudian Saya Tetap Muji Allah Dengan Pujian Yang Terus Menerus Padahal Sudah Di Akhirat Sudah Finis Nabi Dimintai Safaat Masih Sanggup Karena Nabi Tahu Akhirat Tidak Bisa Mendikti Allah Tidak Bisa Allah Terus Bilang Ya Allah Ini Akhirat Engkau Sudah Tidak Boleh Men Safaat Tidak Bisa Allah Tidak Bisa Diganggu Akhirat Allah Tidak Boleh Dibatalkan Rahmannya Oleh Akhirat Allah Tetap Rahman Rahim Abad Dan Nabi Tahu Itu Makanya Kata Para Ulama Famuhammadun Ahmadu Min Ghairi Jadi Nabi Muhammad Namanya Dua Yang Terkenal Sebenarnya Banyak Yang Terkenal Dua Muhammad Sama Ahmad Ketika Nabi Punya Nyali Memuji Allah Di Akhirat Atau Sudah Akhirat Itu Famuhammadun Ahmadu Min Ghairi Ketika Nabi Lain Sudah Punya Nyali Muji Allah Karena Sudah Akhirat Nabi Muhammad Tetap Berani Muji Allah Di Saat Seperti Makanya Ahmad Disitu Kata Ulama Itu Famuhammadun Ahmadu Min Ghairi Ketika Nabi Lebih Memuji Allah Di Saat Yang Nabi Lain Sudah Tidak Punya Nabi Untuk Muji Allah Di Saat Itu Makanya Kata Nabi Akhirnya Setelah Lama Allah Nabi Ya Muhammad Angkat Kepala Kamu Kamu Minta Apa Satu Rutin Dan Kalau Kamu Ingin Masyafati Umat Sabri Hak Shafak Semoga Semangat Itu Menjadikan Kita Munajat Warahmat Allah Tidak Terbatas Harapan Juga Tidak Terbatas Mungkin Yang Sedang Nakal Kita Katakan Sedang Jangan Terus Kamu Pastikan Wah Ini Mesti Tidak Orang Baik Tidak Agama Ini Selalu Bagi Yang Punya Harapan Mungkin Dapat Barokat Semua Assalamualaikum Warahmat Wab Wab Assalamualaikum 다�yle